Berikut adalah, hasil babak 32 besar, Swiss Open 2024, hari kedua. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Awi Farhan, berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal Jepang, Kanta Suniyama, dengan 2 game langsung, 21-14 dan 21-12, dalam durasi 33 menit. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wen Cihesu, dengan skor 21-12 dan 21-15, dalam durasi 31 menit. Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari pemain Thailand, Ponpawe Cho Chu Wong, dengan skor 11-21 dan 10-21, dalam durasi 35 menit. Esther Nurumitri Wardoyo, harus kalah dari pemain Vietnam, Nguyen Thuilin, dengan skor 16-21, 21-19 dan 19-21. Di babak 32 besar Ganda Putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil China, Huang Di, Liu Yi, dengan skor 21-16 dan 21-18, dalam durasi 42 menit. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Irlandia, Joshua Mage, Paul Reynold, dengan skor 21-18 dan 21-19, dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan Ganda Putri Beda Negara, Natasha P. Antoni Sen, Alisa Tirto Sentono, dengan skor 21-16, 20-22 dan 21-18, dalam durasi 1 jam 16 menit. Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alesha Ross, harus kalah dari unggulan ke-6 asal India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa, dengan skor 18-21, 21-12 dan 19-21, dalam durasi 1 jam 25 menit. Di babak 32 besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith, dengan skor 21-12 dan 21-10, dalam durasi 35 menit. Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan wakil Jerman, Malik Baurakadi, Leona Michalski, dengan skor 21-4 dan 21-9, dalam durasi 24 menit. Rino Frivaldi, Pita Hanningtia Sementari, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 21-19, 15-21 dan 15-21, dalam durasi 45 menit. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari pasangan Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo, dengan skor 15-21 dan 19-21, dalam durasi 34 menit.